Terima kasih kesurupan Bener gak sih kesurupan gitu Tapi ketika akhirnya dia sadar Dia udah tau dirinya siapa Itu total dia berubah banget Dari wajahnya Dari cara suaranya Nah itu akhirnya gue bang Oh itu ternyata ya seperti itu ya Apabila ada persiapan Tidak ada kata darut apabila ada persiapan Jadi kalau saya kan selalu membawa Biasanya saya bawa ini Kalo menurut gue It's all about your mind nih Tadi gue sampaikan juga ketika closing Halo buat temen-temen Sini sehatin kali ini kita bareng Kamedina kami Bang Gio survival Kita bakalan dengerin nih materi-materi apa aja yang dibawain Oke langsung aja Ya emang bener sih Namanya alam itu Sebenernya bukan di gunung aja ya Dimanapun kita berada Disini pun juga Ada juga Tapi intinya Yang gue bilang sebelumnya Kalau lu punya niat baik Untuk datang Ibaratnya lu berkunjung ke suatu rumah lah Lu naik gunung Kayak kita bertamu kak Sana Lu berkunjung di suatu tempat Lu pasti ada namanya Pengisi Assalamualaikum Dengan datang dengan niat yang baik Kesana untuk mati Cek cek Terus Kalau tiba Ya kayak kita bertamu di rumah orang lah Kalau lu tiba-tiba nyelonong Masuk rumah orang Tanpa permisi kan pasti marah dong penguninya Ya sama halnya kalau kita Di alam bebas Naik gunung Ataupun mungkin di hutan Seperti itu Kalau misalnya dibilang percaya Kita harus percaya gak sih dengan hal itu Ya percaya Lu harus percaya Tapi bukan berarti lu jadi parno Ya kan Jadi Sebenernya ini pengalaman gue juga Gue gak pernah seumur-umur melihat orang yang Mengalami seperti itu ya Kesurupan lah gitu Ya Bukan apa Menangani langsung Kalau mungkin ngeliat dari jauh Oh itu ada Cuman sebenernya awalnya gue hal kayak gitu Itu bener gak sih Hal itu terjadi Ketika akhirnya gue mengalami sendiri Gue harus menangani Orang-orang yang seperti itu Mungkin secara medis Karena dia hipotermia Terus dia halu Dan akhirnya Ngomong-ngomong yang aneh-aneh Mungkin bisa juga secara medis Cuman secara Yang gak masuk katanya gitu ya Dari pengucapannya berubah Dari karakter orangnya berubah Dari semuanya berubah gitu Ketika gue melihat Kondisi dia pas sadar Itu beda banget Gitu Ketika dia kesurupan Tuh Gimana sih? Bener-bener selam gitu Selam Nyebelungin Kesel Tapi Gue Gak takut ya Malah-malah jadi kayak Ketika orang ini Bener gak sih? Bener gak sih? Kesurupan gitu Tapi ketika Akhirnya dia sadar Dia udah tau dirinya siapa Itu total Total Dia berubah banget Dari wajahnya Dari Cara suaranya Nah itu akhirnya gue bang Oh itu ternyata ya Seperti itu ya Akhirnya gue mau ya gini Oh ternyata hal itu ada Dan memang ternyata ada Intinya kita gak boleh takabur Intinya kita gak boleh takabur Dengan hal-hal kayak gitu Ada mungkin ada yang gak percaya Ah gue gak percayalah Hal-hal kayak gini Jangan lah Intinya saling menghargai aja lah Mereka punya alamnya sendiri Kita punya alamnya sendiri gitu Kalo ternyata terjadi Benerakan-benerakan gitu Ya kita permisi Minta maaf gitu Ya kalo ada yang menatur apa Yang kayak gitu kan Karena Dia melakukan sesuatu Yang bikin Mereka marah gitu Nah itu kita paling ya Minta maaf Ya antara percaya yang ngerti Kita ya udah Minta maaf Permisi Jadi kita harus melakukan apa nih Biar Kita sama-sama Baik-baik aja nih gitu Ya Tapi ternyata itu memang Berhasil ya Harus disayang-sayang gitu Harus bener-bener dirayu gitu Harus bener-bener dirayu gitu Kita minta maaf Disayang-sayang Dan akhirnya oke Dia mau gitu loh keluarnya Gue juga sebenernya heran juga Dalam kejadian yang lu Ternyata itu bener ada ya Dan Untuk kejadian pengalaman seperti ini Bukan bikin gue jadi Takut sih Tapi malah gue semakin menghargai gitu loh Menghargai tempat yang gue kunjungi Menghargai dunia mereka juga Jadi jangan Lu jangan main-main ya Jangan tak kabur Apalagi lu berfikiran sesuatu yang buruk Walaupun kadang-kadang lu agak-agak suka Nyeletuk sembarangan gitu loh Mungkin niat lu Bercanda sama temen lu Tapi kan lu di daerahnya mereka lu Hati-hati juga Kalau saya kan Sistemnya Kalau saya kan intinya Yang tadi Kalau ada Apabila ada persiapan Tidak ada kata darurat Apabila ada persiapan Jadi kalau saya kan selalu bawa Biasanya saya bawa ini Bawa yang Ini isinya udah macem-macem Ini selalu Selalu bawa Boleh dibongkar enggak Mas Tio? Boleh Silahkan Biasanya sih Karena buskrak Karena buskrak itu kan ada Macem-macem Kayak pisau Kayak stator Nah itu gergaji Oh ini ada gergaji Jadi misalkan mau bikin bifak Nggak perlu susah Udah punya gergaji Ini adalah survival kitnya Tio Survival Kita bongkar nih Cuma eksklusif ada di rumah Kemanusiaan Cakrawipraya responsif Ada gergaji Kemudian Ditarap di meja Oh iya sorry deh Komplen mulu Ini apaan nih? Asahan Oh asahan Biar tajem terus ya Betul Jangan dengerin omongan tetangga terus Nanti tajem tuh Panas Panas Kemudian di depannya Itu jenis-jenis pisau Oh bermacam-macam jenis pisau Ada yang buat Buat kuksa Buat itu Oke Mau memahat di dalam hutan pun bisa gitu ya Iya Terus ini Itu asahan juga Oh asahan juga Oke Asahan juga Kita bongkar Kapan lagi boleh ngebongkar Tasnya Tio Survival Ini juga pisau ya Itu pisau buat bikin kuksa Oke Masih pisau Ini juga masih jenis pisau Pisau juga Banyak kan Itu ada beberapa macam pisaunya Banyak Multi tool Ini adalah multi tool Jadi disini ada pisau Ada pembuka botol Tang segala macam bisa ya Habis Oke Itu aja Oke Bahkan dengan multi tool ini Sebenernya juga kita bisa ngeliat apa yang sekeliling kita Iya Kemudian dijadikan api juga bisa Nah kita buat pokoknya dimana ada gesekan Ataupun bahkan menangkap cahaya matahari ya Mas Tio ya Seperti tadi Mas Tio bilang Kalau misalkan jaman dulu kita di sekolah mungkin pakai kaca pembesar Iya Tapi kalau sekarang apa aja bisa Bisa Iya gue pengen ngomong pakai mic tapi gak tau micnya Udah ngomong mulu Oke berarti dari Tio Survival Cek cek Berarti dari Tio Survival kita tahu bahwa Jika ada kesiapan maka tidak ada ketadaran Gitu ya Gitu ya Sama kayak disini kan Fluid selalu ada disini Nah itu selalu ada di dadanya Mas Tio Jadi kalau pengen manggil Piuuuu Kalau emergency Kita kan bisa langsung tu fluid Kita gak perlu nyari-nyari Bahkan sekarang ada fire starter juga yang bisa dikawin juga ya Dan itu bahkan kalau misalkan kena air Kalau hujanan Tetap kita bisa membuat api dari fire starter tersebut Oke Ya sebelumnya yang sudah dibicarakan Mas Siddiq itu emang namanya orang Indonesia ya Dengan hal-hal seperti itu pasti Wah langsung heboh Langsung percaya Langsung Kita tuh sebenarnya gak tahu ya Latar belakang dia Nge-prank Se-Indonesia itu apa gitu Karena kalau Yang gue baca kasusnya Kayaknya tuh dia kayak Sebelumnya udah hubungin istrinya Terus kayak orang Kenapa gitu Kita hilang gitu Ya mungkin karena dari kesaksian istrinya itu Jadi orang percaya dia kenapa-napa Yang sebenarnya yang bikin hebohnya itu ya mungkin pasti masyarakat sekitar Dari postingan-postingan Mungkin awalnya itu cuma hal biasa Karena orang mempostingnya pernah ditambahin dengan bubu-bubu Jadi semakin heboh Udah gitu juga Cahadas Pangeran itu kan memang Katanya terkenal dengan mistis-mistisnya kan Nah itu tambah jadi makin heboh lagi Intinya orang Indonesia itu ya Kalau udah yang berhubungan dengan mistis itu pasti rame Viral gitu Jadi Ini Enggak Dimana aja lokasinya Juga pasti jadi viral Lu ingatkah yang kasus Rumah konok indah Rumah gedongan aja ya Bilangnya tukang bakso tiba-tiba hilang Jadi viral gitu Pertama arah mata angin Bergunakan pohon Pohon Jadi kalau yang Apa namanya Yang lumut Yang berlumut itu Yang lumut Yang Kan matahari itu Pohon itu kan kalau kena Sebagian banyak kena matahari Itu lebih mudah tumbuh kan Nah itu arah Yang bagian matahari terbit dari mana Itu ketahuan dari Bagian lumut yang paling tebal misalnya Itu ya Bagian lumut yang paling tebal Atau Umumnya pohon itu Pasti tumbuhnya mengarah ke Tari ya Matahari Timur ya Jadi matahari terbit Jadi cari ketunjuknya itu juga Juga bisa menggunakan jari Bisa juga lupa ya Jadi ada timur, barat Dan menggunakan jam juga Nah detilnya nanti ya Jadi itu ya Jadi ada berapa Ada sekitar 6 kalau gak salah Saya ingat Pak Pokoknya tadi Lumut yang tebal Yang tidak tebal mana Arah tubuhnya pohon Menggunakan jam tangan Kalau jam itu yang ini ya Yang berjarum ya Kalau yang gak ada jarumnya gak bisa Terus Jari juga Jari tangan Misalnya dari Dari mana nih Tauan Terus apa saja Apa yang saya ingat Saya dalam Itu ya Detilnya Mungkin saya tambahkan lagi Jadi kalau yang pohon itu bisa Dari kanopi Kanopi pohon atau daun-daunnya itu lebat bagian kemana Biasanya mengarah ke timur Karena ketika proses fotosintesis Memperlukan cahaya matahari Kemudian dari Kambium Jadi biasanya kalau Pohon yang sudah terpotong itu Biasanya Kulit bagian yang paling tebal itu bagian selatan Selain itu juga bisa menggunakan Gonderasi bintang Jadi ada banyak Sebenarnya petunjuk Kalau di alam itu Arah-arah apa Timur-selatan Atau kita bisa menggunakan Jarum juga Untuk membuat kompas Karena nanti Antara Apa namanya Kompas itu Dengan menggunakan jarum Itu kita gesek-gesek Menggunakan Cannevis Itu nanti akan Terjadi medan magnet Nanti akan Apa namanya Biasanya Utara dan selatan Itu nanti akan Ketemu Kayak gitu Dalam PP Geran Maksudnya kita harus Mempersiapkan dulu Seperti yang Sudah dibicarakan Oleh Bang Tio Survival tadi ya Dengan Mempersiapkan Kalau misalkan Emang gak Punya dana Ya Dengan ID Apa Hitchicking Ya kita bisa Numpang-numpang Mobil Ya itu Tergantung dari Keberanian kita sendiri Sebenernya Kalau untuk Hitchicking itu tadi Karena itu Modal Modal jari aja ya Tapi kita juga Harus bisa Ngelihat situasi Jangan seperti Kayak menghadang bus Buat Itu Itu gak Dibenarkan Ya lebih baik kita pakai tulisan Dengan Tulisan Lumpang gitu Bang ya Di pinggir jalan Jangan terlalu Menghadang Itu Bis Itu Satu Dan Kalau Di jalan kita juga Harus Harus saling banyak Banyak kenal orang lah Jangan malu-malu kita Untuk Membuka diri Buat Mengenal Berkenalan dengan orang-orang Di jalan Pastinya Ketika kita Sampai di suatu tempat Di Basecamp Misalkan gitu Kita bisa numpang Disitu Itu aja sih Sebenarnya masih banyak sih Kak Boleh lama ya Hehehe Hehehe Iya saya grogi Grogi dengan Yang udah banyak Daging-dagingnya ini Hehehe 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 Jadi Kalau obrolan dari Bang Tio tadi Nama ke Medina Ini kan Isinya daging semua Sedangkan kita Sebenarnya baru belajar sih Kak Sebenarnya ya Masih kulit Hehehe Hehehe Ya itu aja sih Mungkin yang bisa saya sampaikan ya Intinya kita Harus banyak Berkenalan dengan orang-orang Di Sana sini Atau dimanapun Kita Kita Backpackeran Kita harus banyak Punya kenalan Jadi kita bisa Nginep di sana sini lah Kayak gitu Hmm Betul Mungkin Bang Badul Ada yang mau disampaikan Boleh Bang Badul Bang Badul ini dari Badul Capsule Ya dunia pendaki Lebih tepatnya Oke Sob Mungkin cukup sekian nih Cerita pengalaman Atau berbagi sharing session Nah kita lihat nih Ketuanya yang di sini nih Kak Kak Cynthia Gimana Kak Seri session tadi tuh Gitu sih lagi joget sekarang Laper ngomong mulu Apa yang bisa kita ambil Di bagian kita tadi Kak Banyak sih Kalau menurut gua It's all about your mind Tadi gua sampaikan juga Ketika closing Bahwa Pikiran kita mengontrol segalanya Dengan kondisi fisik apapun Kita tetap bisa Untuk melakukan kegiatan alam bebas Asalkan persiapan kita matang Kemudian Pengetahuan kita juga mumpuni Betul Betul Jadi jangan sampai kita cuma ucuk-ucuk Gua pengen naik gunung terus cabut Tapi tanpa persiapan yang matang Betul Jadi jadilah pendaki yang cerdas ya Betul Yang ngerti tentang Apa sih lu naik gunung? Mesti ngapain sih Oke thank you Kak Cynthia ya Terima kasih ya Sampai jumpa di next acara Lanjut lagi joget Udah ada joget lagi kita